Persangkaan buruk yang bisa menjadi dosa adalah apa-apa yang diomongi. Maka selama tidak diomongin, tidak berdosa itu menurut sebagian orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Kita insya Allah akan membahas kembali masalah atau kitab Al-Adab Asyariyah karya Ibn Mufli Al-Hambri. Untuk masalah berkaitan dengan azwan, yaitu persangkaan baik-baik ataupun buruk. Persangkaan baik ataupun buruk sebagaimana yang dituturkan dalam kitab ini. Tapi sebelumnya ada kalimat yang saya sangat menyukai, kalimat tersebut. Dikatakan oleh sebagian ulema. Barang siapa yang tidak mau mengamalkan kebenaran kecuali yang sesuai hawa nafsunya. Satu, tidak mau mengamalkan atau merealisasikan hak atau kebenaran kecuali yang sesuai hawa nafsunya. Yang kedua, Dan tidak mau meninggalkan kebatilan kecuali yang merasa dia ringan untuk meninggalkannya. Jadi, ini berarti beragama karpe penai, penai diwekannya. Jadi, kalau misalnya kebenaran itu tidak sesuai dengan syahwatnya, maka dia tidak mengamalkannya. Dan untuk kebatilan, dia baru mau meninggalkan kebatilan yang dirasa ringan. Alpun dirasa merat, dia tidak mau meninggalkannya. Siapa yang seperti itu tingkah lakunya? Ketika dia berlaku benar, itu tidak ada ganjaran untuknya. Karena dia melakukan kebenaran tersebut semata-mata karena sesuai hawa nafsunya. Sesuai hawa nafsunya. Dan dia tidak hilang dosa kebatilannya. Karena dia akan selalu mengikuti kebatilan. Yang mana kebatilan umumnya sesuai hawa nafsunya. Jadi, orang seperti ini, jemaah sekalian. Orang yang tidak cakep beragama dan maunya main-main dalam beragama. Dan masyarakat pada umumnya, dalam beragama itu masih ada sifat seperti ininya. Apa yang menurut mereka baik, menurut hawa nafsunya, menurut logika sempat pribadi, maka ikuti. Kemudian adalah kaedahnya, ambil baiknya, buang buruknya, tetapi tidak difilter dengan ilmu. Difilternya dengan apa? Dengan perasaan. Bagi saya ini bagus kok, menurut saya ini bagus, menurut saya katanya. Padahal siapa saya di sini maksudnya? Orang awam yang tidak mengerti apa-apa, tapi kalau misalnya ilmu ini dipegang oleh menurut saya, maka ya kacau lah keagamaan kita. Oleh karena itu ritual antar dari masjid ke masjid beragam. Ada yang zikirnya khusus ini, zikir khusus itu, dan masjid ini dengan sana zikirnya beda. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena banyak orang yang mau beragama sesuai dengan seleranya. Kalau tidak sesuai selera, ditolak. Walaupun itu hadith Nabi SAW. Maka inilah musibah dan bencana yang dinyana oleh kebanyakan orang bukanlah bencana melainkan khilafiyah dan seterusnya. Ini bukan khilafiyah. Ini bukan khilafiyah atau persesihan umat yang dirahmati, bukan. Tetapi ini bencana yang mana orang-orang beragama sesuai hawa nafsunya. Padahal justru harusnya agama itu menetralisir hawa nafsu menjadi ibadah. Tapi ini justru agama diatur oleh logika dan hawa nafsu. Kita lanjut ke masalah yang dituturkan oleh Ibn Mufli Al-Hanbali. Yaitu faslun fi husnidhun ni bi ahli din. Yaitu pasal masalah husnidhun kepada orang yang beragama. Masalah yang beragama adalah orang yang memegang agamanya. Semoga kita termasuk ahli din yaitu orang yang berusaha memegang agamanya. Kenderti pun kita tahu bahwa asalnya diri kita masih banyak kekurangan dalam ibadah, ilmu. Tetapi insyaAllah yang rajin salah berjamaah maka mereka insyaAllah ahli din. InsyaAllah yang rajin salah berjamaah menurut mereka ahli din dengan banyaknya kesalahan. Tapi semoga Allah ta'ala maafkan. Nah sekarang disini masalah husnidhun bi ahli din. Dikatakan oleh sebagian ulama dalam kitab Nihayatul Mugtadi. Yaitu husnidhun ni bi ahli dini hasanun. Berbaik sangka atau bahasanya husnidhun. Berbaik sangka terhadap orang yang beragama itu sangat bagus. Ya sangat bagus. Dalam riwayat al-Tirmidhi rahimahullah. Dalam riwayat al-Tirmidhi dari Sufiyan. Seperti sini Sufiyan al-Tawri. Sufiyan al-Tawri. Ada dua pendapat jemaah sekalian. Kata Sufiyan al-Tawri. Al-Dhan. Persangkaan maksudnya persangkaan buruk. Persangkaan buruk yang bisa menjadi dosa adalah apa-apa yang diomongi. Maka selama tidak diomongin, tidak berdosa itu menurut sebagian ulama. Bisa paham gak apa sih Pak? Kita kan kadang-kadang di hati terbentik perasaan buruk ya. Tuh orang kayaknya kok gak sedap ya, kayaknya belum mandi dia. Akhirnya perasaan buruk ya Pak. Siapa yang belum mandi Pak? Jujur aja. Ya? Iya. Ini orang kok kayaknya senyum susah banget kayaknya. Dan terus-terusnya persangkaan buruk. Masih di hati belum diomongin. Maka menurut sebagian ulama' selama itu masih di hati. Belum diucapkan maka tidak berdosa. Kata sebagian ulama'. Diantara Sufiyan al-Tawri. Ya kata sebagian ulama'. Tapi kemudian wadzakar al-Ibnul Jawzi. Qawla Sufiyan al-Hadha'anilmufassirin thumma'qal. Ibnul Jawzi menyebutkan ada perkataan ahli tafsir atau perkataan ulama lainnya yang agak bertentangan dengan perkataan Sufiyan tadi. Dan sebagian ulama' berpandangan bahawasanya. Su'udzan tanpa hak itu sudah berdosa. Secara su'udzannya itu sudah berdosa. Meskipun dia belum mengucapkannya. Sudah berdosa. Ya maka mana yang lebih tepat? Wallahu ta'ala'alam yang lebih tepat adalah yang nomor dua tadi. Apa pak? Su'udzan itu berdosa secara adzat. Walaupun belum diomongi. Tapi ini su'udzan yang memang tidak ada indikasi kuat. Jadi tidak semua su'udzan itu jadi berdosa pak. Kadang ada su'udzan indikasi kuat sekali. Yang susah disangkal. Tapi kita belum 100% yakin. Seperti misalnya. Bapak duduk di samping bapak yang lain. Bapak jengkol nih kayaknya nih. Nah kan. Ya. Kayaknya samisayus makan jengkol nih. Dia deketin makin kental bapak jengkolnya. Maka ini su'udzan. Eh su'udzan makan jengkol su'udzan gak sih? Soalnya gak apa-apa sih ya. Gak dosa kan ya. Ini bahkan bagus ini untuk kesehatan. Nah. Dia baru sampai derajat yakin. Kan persangkaan itu kan gak sampai yakin pak. Kalau yakin kan 100%. Dia membutuhkan khabar langsung gitu loh. Kita coba ditanya. Pak. Abis makan jengkol ya. Katanya. Iya. Iya. Pas ngomong ianya itu. Itu. Masya Allah. Angin topan pak. Ya iya. Ah udah. Bapak gak ngomong ianya pak. Saya udah kecium banget pak. Allahumusta'an gitu. Baunya luar biasa pak. Ya maklumin. Tambah. Dia ngomong mayamonim. Tambah ya. Nah disini. Ini berjalan menjadi yakin. Bukan zon lagi ya kawan. Bapak-bapak. Ya tapi kalau misalnya. Dia belum dapat khabar yang 100% meyakinkan. Dia baru persangkaan. Maka ini persangkaan. Dapat zon. Ya begitu. Ya. Contoh lain misalnya. Indikasi yang sangat kuat. Jadi kita khusus zon. Eh. Suuzon. Contoh misalnya. Ada orang celengak seringuk di parkiran. Dia bukan tukang parkir. Yakin. Karena kita kenal tukang parkir situ siapa. Dia bukan tukang parkir. Dia nih oh gini gini. Dan liatnya tuh. Udah kayak. Apa gitu. Kita ngintip dari. CCTV misalnya. Misalnya. Satpam. Sampai Satpam. Kemudian kita datangin paranin tuh anak. Datangin. Di hati kira-kira ada gak suuzon? Mesti ada. Dan dosa gak? Ini gak dosa. Kenapa? Karena memang korinahnya indikatornya kuat pak. Orang ngapain coba cenai-cenai-cenai di parkiran motor. Dan ada banyak motor gitu loh. Kalau cenai-cenai di parkiran motor. Kosong gak ada motor. Baru gak apa-apa. Boleh lah. Tapi ini motor banyak. Dia cenai-cenai-cenai-cenai. Sambil liatin motor tuh. Liatin sekitar. Berhatiin. Antum dari layar CCTV. Itu siapa itu? Ayo kita datangin. Parah nih. Mas. Nyari apa mas ya? Kata dia. Nyari motor pak. Motor siapa? Motor saya. Ya kayak gini kan jelas ya. Jadi ya. Aduh. Kirain motor siapa. Gitu kan. Apa nomor pelatnya mas? Disebutin. Nah ini kan jelas. Berarti motor dia. Maka hilanglah suudan tersebut. Apakah ini berdosa? Enggak. Karena indikasinya memang kuat. Nanti akan disebutkan nanti masalah. Ihtiras. Yaitu penjagaan. Nanti insya Allah akan kita sebutkan. Jadi begitu. Tapi kalau indikasinya memang ada. Cuman tidak pekat indikasinya. Masih 50-50. Ya gak begitu kuat. Maka gak boleh. Gak boleh. Sultan begitu gak boleh. Ya. Cuman ya tentu lebih baik kita redam suudan tersebut di hati kita. Dan kita berbaik sangka terlebih utama gitu. Kalau misalnya ada dalam hati misalnya tadi masalah motor itu kan. Suudan ada. Tapi nisbatkan husnudan itu lebih tinggi kalau bisa. Biasanya orang kalau misalnya seperti itu dia. Melatih dirinya untuk banyak husnudan dibandingkan suudan. Maka dia lebih tenang hidupnya. Iya. Tapi kalau orang udah terbiasa apa-apa suudan. Itu ngeliat siapapun suudan dia. Bahkan pas ngaca dia suudan sama dirinya sendiri. Taib. Ya. Misalnya kalau misalnya dengar suara. Ya ngobrol di balik tirai hijau ini. Ada yang ngobrol. Kita khusususun. Itu ibu-ibu ringtone HP itu yang bersuara. Bukan ibu-ibunya. Jadi bukan ibu-ibunya. Ini mah khusus. Ya rata-rata khusus. Iya. Khusus. Iya. Ibu-ibunya khusus. Jadi itu kalau misalnya suara-suara gitu. Rekaman ceramah yang lain. Mungkin ia jadi ringtone. Ya begitu. Ini namanya husnudan. Ya bu ya. Ya ibu-ibu ada kan itu. Suara keresek-keresek. Jangan-jangan dagang gitu. Taib. Kemudian. Dikatakan ada masalah namanya su'udhan billah. Yaitu su'udhan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dosa besar. Su'udhan kepada Allah dosa besar. Dan su'udhan kepada Allah. Saya bagi disini ada dua macam pak. Ada dua macam. Macam yang memang dikenal sebagai berburuk sangka terhadap rahmat Allah. Dan ada juga macam yang kedua berburuk sangka tentang kebijaksanaan Allah. Ya. Ada dua hal. Su'udhan berburuk sangka terhadap rahmat Allah. Dan yang kedua berburuk sangka terhadap kebijaksanaan Allah ta'ala. Hikmah. Contoh yang pertama. Ini saya minta konsentrasinya ya. Fokus. Tapi jangan saking fokusnya tidur. Jangan. Ya misalnya. Su'udhan yang pertama pak berburuk sangka terhadap rahmat Allah. Apa contohnya. Seseorang. Dia banyak dosanya pak. Dan siapalah kita melainkan kita juga punya dosa. Banyak dosanya. Kemudian. Dia merasa Allah tidak akan mengampuninya. Ini su'udhan kepada Allah. Dari segi rahmat Allah ta'ala. Ini gak boleh. Ini gak boleh. Siapapun dari kita dengan tingginya kadar maksid kita. Maka Allah ta'ala itu tetap di sifatnya apa? Merahmati. Tinggal kita tuh mau gak bertaubat. Gitu aja. Jadi jangan nanya ke Ustaz. Ustaz saya ini berdosa besar. Jangan kena antum. Ustaz pun bisa. Ustaz kira-kira saya diampuni gak ya sama Allah lah. Kalau misalnya Bapak sungguh-sungguh taubat. Kembali ke jalan yang benar. Itu Allah justru sangat bahagia. Sangat gembira dengan taubatnya. Hambanya. Kata Nabi SAW. Lallahi asyaddu farhan min tawbati abdihi. Li tawbati abdihi. Allah ta'ala sangat-sangat farhan. Iaitu gembira. Dengan taubat hambanya. Tapi gembiranya Allah dengan gembiranya makhluk beda apa ya? Kalau kita gembira mungkin sumringat, cengingesan, ketawa, jingkrakan. Allah SWT tidak sama dengan makhluknya. Sifat gembiranya Allah Ta'ala tidak sama. Mungkin gembiranya Allah Ta'ala senangnya Allah ditambah dengan apa? Allah Ta'ala meridai orang yang bertobat ini. Jadi. Janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Karena putus asa terhadap rahmat Allah itu dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena itu sudah buruk samka sama Allah Ta'ala. Ya itu. Satu. Buruk samka pada Allah dari segi apa? Rahmat. Begitu juga masalah rizki jemaah sekalian. Kita itu gak pede. Besok kayaknya saya gak dapat rizki deh. Saya kayaknya besok ini gak punya, gak makan. Ini suzan sama Allah. Gak boleh seperti itu jemaah sekalian. Rata-rata jemaah sekalian kadang-kadang ya. Mohon maaf sebagian dari bapak-bapak atau ibu-ibu terutama. Ada mantu. Calon mantu. Ya. InsyaAllah dia salih. Amanah. Tapi pekerjaannya mungkin masih belum. Belum luar biasa lah. Masih merintis gitu. Dagangannya masih dagang capui di jalanan misalnya. Tapi dia niatnya salih. Pengen menjaga diri dan kemaluannya. Maka dia nazar. Nazar tahu. Ta'ruf-ta'ruf. Datang saya mau insyaAllah tertarik sama si siapa namanya. Siapa namanya pak? Si Eneng. Cucu bapak si Eneng. Si Eneng gitu. Kamu kerjanya apa nih? Cakwe. Ini kamu sungguhan nih. Saya nanya pekerjaan. Iya tukang cakwe bu. Aduh MasyaAllah. Kadang-kadang berpikir kemudian anak sudah bagus mau datang mau lamar. Terbayang kemudian di benak tukang cakwe ya. Nanti dia ngasih makan apa ke anak saya. Memang logis memang. Ya cakwe. Iya kan? Iya. Masih syukur tukang cakwe. Dari tukang semen nanti gak ngasih makan anak apa coba? Semen. Tapi dia melihat ini pak. Jadi. Kalau calon mantu itu lihat dari agamanya dulu pak. Jangan dari cakwe nya dulu. Ada kecakweannya nanti dulu dah. Yang penting agamanya dulu. Kalau dia agamanya bagus. Dan ada rekomendasi dari orang-orang yang terpercaya bahwa saya dia amanah insyaAllah. Hatta dia awal-awal tukang cakwe. Nanti endingnya. Bos cakwe. Tetap-tetap cakwe juga pak ya. Kan udah jadi bos. Udah jadi bos beda. Kita gak tau pak. Gak tau pas depan. Dan Alhamdulillah anak pribadi pak. Sejujurnya ketika saya menikah. Sejujurnya sekali ini. Alhamdulillah. Ketika itu. Bener lah pak. Saya baru resign dari pekerjaan guru kursus bahasa inggris. Saya gak punya pekerjaan. Baru lulus kuliah. Karena saya bekerja ketika kuliah. Lulus kuliah saya gak ada kerjaan. Bahkan sejujurnya sampai detik ini. Sejujurnya pak. Ijazah kuliah saya. Saya tidak mau ambil. Gak gak saya ambil. Saya gak mau rely on ijazah. Walaupun itu penting. Untuk sebagian orang penting. Tapi saya gak serg aja. Saya gak serg aja. Iya. Ketika saya menikah. Ibu mertua. Bapak mertua. Tahu saya belum punya pekerjaan. Saya miskin kiri. Gak punya apa-apa selain. Ketika itu saya kurus pak. Gak kayak gini. Ini juga kurus kan ya. Iya. Walaupun sebagian. Orang bilang saya tembem. Tapi sebenarnya ini. Saya merasa kurus pak. Iya pak ya. Tapi saya sungguh-sungguh ketika itu. Bismillah. Karena saya minta sama Allah. Zawajah salihah. Siapapun dia. Kita zawajah salihah. Alhamdulillah. Yang gak kenal siapa saya. Yang belum. Juga belum ngaji. Orang biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya merasa. Orang paling bahagia di dunia sekarang. Iya. Iya. Alhamdulillah. Dulu gak punya pekerjaan. Dan. Saya yakin bahwasannya. Ketika kita menikah. Allah pasti menolong kita. Dan kemudian. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki yang berlebih. Dan berkah insya Allah. Selama memang niatannya bagus. Sehari atau dua hari. Sebelum akad nikah. Ada yang ngelepon ke saya. Ada yang ngelepon. Yang ngelepon langsung dari. Ada-ada suatu bimbel. Bimbel masyur. Bimbel ahlu sunnah insya Allah. Itu ngelepon minta saya bekerja di tempatnya. Jadi saya gak nyari kerja. Dicari. Dicari. Tanpa ijazah. Tinggal interview. Ya langsung terima. Karena dicari. Langsung kerja. Setelah saya akad nikah. Seminggu kemudian. Dan ketika itu saya gak punya apa-apa. Motor gak punya. Tapi saya punya kitab yang kalau dijual. Ratusan juta bisa. Itu harta saya jemaah sekalian. Tapi alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah. Dulu gak punya kerjaan ketika nikah. Sekarang saya mempekerjakan banyak orang. Dengan izin Allah. Berbalik. Karena alhamdulillah. Husnudhannya. Mertua saya. Istri saya. Ketika itu. Bahwasannya kalau emang sungguh-sungguh. Bisa insya Allah. Amanah. Insya Allah yang bantu. Oke alhamdulillah. Ini husnudhan kepada Allah jemaah sekalian. Kadang-kadang kita sehuzhan duluan. Ngeliat orang. Siapa nama kamu nih? Naif. Dari namanya juga kelihatan. Kayak apes nih orang. Saya punya teman namanya naif pak. Namanya aja udah menggambarkan orangnya gitu. Ya. Beneran. Beneran. Apek beneran. Apek. Ya. Ya. Adalah sukunya gak kita sebutkan. Takut terasisya. Tapi begitu. Tapi gak bisa kita anggap orang ini nanti baik. Allah yang akan merizikkan dia gitu. Kita gak bisa sehuzhan sama Allah Ta'ala. Iya. Tapi juga jangan dengan terlalu husnudhan kita gak ada ikhtiar. Ini salah. Saking husnudhannya. Diam dia. Udah lah insya Allah yang rezekikan nunggu di rumah. Nunggu. Nunggu apa? Nunggu mati. Kan gitu. Harus ikhtiar. Apalagi pria gitu kan pak ya. Sebagaimana bapak-bapak alhamdulillah. Adalah para pejuak. Ya insya Allah. Alhamdulillah. Nah kemudian. Yang kedua. Sehuzhan kepada Allah. Tadi pertama dari segi rahmat. Yang kedua sehuzhan kepada Allah dari segi apa? Kebijaksanaan Allah Subhanallah. Kebijaksanaan Allah Subhanallah. Di antara contohnya apa? Di antara contohnya begini pak. Ada orang bermaksiat. Dan dia terus bermaksiat. Terus bermaksiat. Terus bermaksiat. Dia merasa aman dengan maksiat. Dia sambil mengatakan. Allah itu kan ghafurur rahim. Ngerti gak apa maksud saya? Ini dia sehuzhan sama Allah Ta'ala. Apa bentuk sehuzhan ya? Dia maksiat terus. Dia merasa aman dengan maksiatnya. Dan ketika ditanya. Ittaqillah. Jangan maksiat terus. Kenapa kamu maksiat terus? Allah kan maha pengampun lagi maha penyayang. Ya nantinya seolah kan saya diampuni sama Allah. Kan Allah Ta'ala kan maha baik. Nah gitu kan? Tapi dia merasa aman dengan maksiatnya tersebut. Ini bentuk sehuzhan kepada Allah. Coba dari mana sisi sehuzhan ya pak? Sehuzhan dari segi kebijaksanaan Allah Ta'ala. Apakah ada orang yang menantang Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala memberbuat baik padanya? Enggak pak. Justru itu gak bijak pak. Raja manapun. Kalau ada rakyat yang nantang. Kemudian mana raja yang terus-menerus. Gak apa-apa leh. Terusin aja. Gak ada kayak gitu. Coba aja bapak sama pak Jokowi ketemu. Ya marah. Aduh. Gak apa-apa. Kamu terusin aja. Ya masa kayak gitu? Gak mungkin. Enggak nanti juga. Ini kalimat kayaknya nih. Nyelekit juga nih kalimatnya nih. Ini kalimat politik nih pak. Jangan dibawa kesini dah. Ini kalimat politik ini. Bahaya ini. Kita doakan semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada para penguasa kita. Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka semua. Memberi hidayah mereka semua. Kita semua. Tapi pada kuliah. Lupakan masalah tadi ya. Kebijaksanaan Allah Ta'ala. Tidak bisa dibalik. Misalnya seseorang. Dianggap kafir. Dia kan kafir. Ada orang kafir pada Allah Ta'ala. Tidak masuk surga. Kita bilang kan gitu pak ya. Yakinan kita gitu. Ya. Orang yang kufur kepada Allah masuk neraka. Itu kan jelas ya kaedahnya. Dalam Al-Quran jelas itu. Banyak ya. Taib. Tapi kemudian ada yang bilang. Eh semua agama kan sama. Agama itu ibarat piramid. Yaitu bawahnya kan beda-beda. Lebar. Tapi kan tujuannya satu. Mengurucut menjadi apa? Satu Tuhan. Sudah. Udahlah. Masing-masing jalan. Semuanya itu masuk surga. Ini suudhan pada Allah. Apa bentuk suudhannya? Allah Ta'ala tidak meridui kekufuran mereka. Tapi masa Allah Ta'ala tempatkan mereka di surga? Ini kan gak bijaksana namanya. Bisa dipahami gak pak? Contoh lain yang logis. Kalau misalnya mungkin di real life kita. Kehidupan real kita. Yang ini tidak dimisalkan tentang Allah Ta'ala. Tapi misalnya bapak. Ya bapak. Sebagai wali kelas. Ya wali kelas. Guru. Wali kelas. Nah. Kan ada murid-murid yang berprestasi. Ada murid-murid yang setengah-setengah. Ada murid-murid yang. Kita selalu mendoakan hidah di setiap sunat kita untuk murid tersebut. Ya. Saking gak benernya gitu loh. Apakah bapak menyamakan antar mereka? Maksudnya menyamakan nilainya. Ayo. Ini ujian. Matematika. Biologi. Dan seterusnya. Nanti fontennya. Kemudian sama. Ya pak. Sama fontennya. Yang ini seratus. Yang belakang seratus. Gak bakal disamain. Padahal banyak yang salah belakang. Gak bakal dimain. Gak bakal sama. Kalau disamain. Zolim gak? Zolim. Zolim. Maka kalau kita kebanyakan mahasiat. Dan kita merasa aman dengan mahasiat tersebut. Taubat tidak mau dengan alasan. Allah itu mahapampun kok. Ini justru seudhan pada kebijaksanaan Allah Ta'ala. Ya. Beda kecuali kalau konteksnya. Na'udzubillah kita bermaksiat. Tapi dalam hati ada rasa takut. Ada rasa takut sama Allah. Dan berharap suatu saat saya mau taubat. Saya mau taubat. Saya berharap Allah menampuni saya. Saya mau taubat. Ada rasa takut. Gak merasa aman. Maka ini. Semoga Allah Ta'ala suatu saat akan memberinya hidayah. Tapi beberapa orang kan gak gitu cuma. Beberapa orang masih terang-terangan. Kemudian diingetin. Ya itu alasannya. Tenang aja. Kenapa lu kayak Tuhan aja lu. Ya kan. Lu kan bukan Tuhan gua. Allah mah pengampun. Gak kayak lu. Dikit-dikit nyalain aja kayak Tuhan aja. Gitu. Ya. Tapi giliran mati pengen disolatin. Giliran sholat jemaah gak pernah hadir. Iya. Masya Allah. Dan sekali hadir. Hadir sholat jemaah. Sholat jenazah dia hadir. Dan khusunya itu sampai mingkem dia. Gak ngapa-ngapain. Shushu banget. Ih. Khusu. Khusu banget dia. Tapi rebahan khusunya kan. Gitu. Sampai keuburan khusu. Nah pas di alam barzah. Baru tuh gak khusu tuh. Ya na'udzubillah. Baik. Kita lanjut. Bapak-bapak sekalian. Jadi suudhan. Setahap Allah ini dosa besar. Terbagi dari dua tadi. Suudhan terhadap rahmat Allah. Atau suudhan terhadap Kebijaksanaan Allah. Walwajibu husnudhani billahi ta'ala. Yang wajib adalah husnudhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib kemudian. Wa kathalika suudhani bil muslimin ladhi zahirhul adalatu mahzurun. Begitu juga suudhan terhadap muslim. Yang zahirnya itu benar. Bagus. Adil. Cah bagus lah pokoknya. Cah api lah. Suudhan nama dia padahal. Penampilannya bagus. Maka itu mahzur dilarang. Jadi dilarang gak boleh. Penampilannya sesuai suudhan. Bagus. Sesuai muslim. Karakter muslim. Maka gak boleh kita suudhan sama orang seperti ini. Karena gak ada indikator untuk kita suudhan terhadapnya. Ya. Dan ini. Yang diperintahkan untuk husnudhan kepada orang-orang seperti ini. Ya. Kecuali kalau misalnya memang penampilannya tidak menunjukkan kebaikan. Itu kalau kita waspada suudhan itu wajar pak. Ya. Di pasar. Kita ngeliat orang preman. Celananya. Robek-robek. Ya. Bertato. Rabut panjang. Dan seterusnya. Mukanya hitam. Kelihatan gak pernah sholat. Aduh dia orang. Alhamdulillah. Kemudian kita agak menyingkir. Khawatir di zalimah dia. Itu boleh? Boleh. Ada gak si suudhan disini? Ada. Karena indikator suudhannya ada. Iya. Ada. Ya itu tampang serem. Tampang serem. Maka kita gak ada katedia. Eh ternyata dia. Soleh misalnya. Dia baik ternyata orangnya. Nah itu. Di luar. Area persangkaan kita. Jangan kita bilang. Sebagian orang zaman sekarang. Terutama itu. Dengan kainah. Don't judge. Don't judge a book by its cover. Apa pak? Jangan. Menjudge buku dari covernya. Ya ada benarnya. Tapi ini gak mutlak juga pak. Wajar kalau kita menjudge seseorang dari covernya. Cover pak. Bukan koper. Cover. Itu bahasa cakepnya itu cover. Gak bisa kan pak? Cover coba. Gak bisa. Ong deso. Ong deso mana bisa. Kan lubang buaya kan termasuk deso pak. Namanya juga lubang. Cover. Jangan melihat orang dari covernya. Dari penampilannya. Sebentar. Penampilan itu justru kita lihat dulu sebelum hatinya kan. Iya. Ini jangan sampai ini menjadi kaedah untuk meninggikan orang-orang munafik atau orang-orang fasik. Dan meng-underestimate dan merendahkan orang-orang yang berpenampilan. Bagus seperti bapak-bapak sekalian. Coba kan kadang-kadang orang munafik kayak gitu. Dia bilang. Lihat ada orang pakai waju koko. Ayo. Pakai waju koko. Munafik. Padahal yang munafik dia. Kan gitu pak. Eh. Waju koko juga paling interko dalam lutan. Joget juga dia. Gitu. Sudon. Padahal gak ada indikatornya. Apa hubungan waju koko sama dalam lutan coba. Baik kan. Kadang-kadang orang seperti itu. Itu dari bisikan syaitan. Supaya menjelekkan orang-orang yang berpenampilan bagus dalam beragama. Tapi giliran ada penampilan jelek. Kita takut sama dia. Gak usah. Gak usah. Eh. Gak boleh gitu. Don't judge book by discover. Ya. Gak juga. Kita ya. Juga wajar kalau kita khawatir akan hal ini. Sekarang gini aja pak. Ada orang di jalanan. Bawa pedang. Dan di pedang tersebut ada darah-darah. Ya. Dan dia. Mukanya ngesangar gitu. Ya. Kira-kira. Kalau antem lewat deket itu. Kira-kira antem takut gak pak? Takut lah. Orang gila. Gak pake kato pula. Gimana. Lah deketin kemudian. Dia udah kayak gini. Udah ngangkat tangannya. Pengen nyabut leher. Husnudhan. Itu kalimat terakhir dia itu. Husnudhan itu. Mati habis itu pak. Ya. Jadi ya ada tempatnya masing-masing. Tapi kemudian disebutkan ada adhan al-mubah. Ada persangkaan yang mubah. Persangkaan yang mubah. Kamen syakka fi solatihi. In sya'a amila bi-ghannihi wa in sya'a bil-yakin. Persangkaan yang mubah itu seperti apa? Seperti orang yang ragu di solatnya. Ya. Ragu di solatnya gimana pak? Rokatnya udah berapa nih kira-kira. Dua, patiga, tiga, tiga, empat, 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 empat. Berapa kira-kira-kira itu. Apalagi kalau gak biasa jadi imam. Gurungi jadi imam. Kemudian ini udah berapa ya? Ya. Mau tanya belakang. Takut. Ntar belakang juga gak tahu lagi. Ya kan? Ya. Gimana? Lupa. Lupa. Maka disini dia punya persangkaan. Mana persangkaan dia yang terkuat? Ikuti persangkaan tersebut. Persangkaan yang terkuat. Dua apa tiga ya. Lebih conok kemana. Ternyata gak ada yang kuat. Dua-duanya sama-sama membingungkan. Maka dia ambil yang paling sedikit. Kalau ada sholat ambil yang paling sedikit pak. Kalau misalnya dia ragu dua apa tiga ya. Dia gak bisa nentuin yang mana. Gak ingat sama sekali. Gak ada yang lebih kuat. Maka 50-50 gini dia ambil yang lebih rendah. Dua. Dia lanjutkan kemudian rukat ketiga. Seperti itu. Tapi kemudian dalam hadith Nabi. Walaupun ini hadith yang didaifkan oleh ulama. Saya khabarkan ini hadith ini doif. Tetapi kalau maknanya dikatakan benar. Maka kita tafsirkan nanti maknanya. Jagalah diri kalian dari orang-orang. Dengan su'udhan. Hadith doif. Apa ya? Jadi jangan salah. Ini hadith doif. Jagalah diri kalian terhadap orang-orang. Dengan cara pak su'udhan. Gimana pak? Kalau kita pahami hadith ini dengan begitu saja. Artinya pak. Ketemu orang curiga terus. Iya. Ketemu panitia curiga. Ketemu ustadz panitia curiga. Ini jahajan. Bukan ustadz ini jahajan. Ini badut nyamar jadi ustadz jahajan. Misalnya curiga. Enggak. Bukan gitu maknanya pak. Kalau emang kita mau ambil ini maknanya. Kata para ulema. Fal muradu al-ihtirasu bihifzil mahal. Yang dimaksud ini atau menjaga harta. Jagalah harta kalian dengan su'udhan. Ngerti gak maksudnya pak? Kenapa orang-orang ketika dia udah off tokonya. Ditutupkan tokonya pak ya? Itu. Karena kalau dibuka. Kira-kira diambil gak sama orang. Insya Allah besok udah habis itu. Laris. Iya besok datang pagi-pagi. Alhamdulillah laris lagu kita. Gak ada yang beli. Ngambil nyolong semua. Itu persangkaan bukan pak? Persangkaan bahkan yakin. Coba toko materialnya pak Budiman misalnya. Gak pernah tutup pak. Never close. Mantap Masya Allah. Dan karyawan jam 5 selesai. Udah habis jam 5 udah. Krik-krik gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba ada orang yang bawa ini. Bawa itu. Diambil. Pak Budiman ya pak? Oh ini orangnya. Lagi barter. Lagi barter. Husnudwan. Yang gak. Lagi ngapain mas? Ngambil barang saya ya. Ya. Ya sehutun kan. Tapi ini katornya kuat. Maka gak masalah. Dan disini yang dimaksud adalah. Melindungi harta kita. Dan dengan persangkaan yang tidak baik. Kepada keuman orang. Karena kalau harta ini gak dilindungi ya dijaga. Maka persangkaan yang apa? Diambil sama orang-orang. Itu maksud dari hadis ini. Kalau kita ambil maknanya. Tapi hadis ini hadis yang lemah. Maka hadis ini gak bisa melegalisir. Bolehnya seudhan pada asalnya. Enggak. Seudhan ada yang boleh. Dan umumnya gak boleh. Ada yang boleh. Dan umumnya tidak boleh. Tapi kalau misalnya kita. Ini kan motor depan ya Pak. Motor, motor, motor. Bapak kenapa punya kunci Pak? Kenapa pakai kunci stang? Karena kalau gak digituin. Khawatirnya nanti ada maning. Ini ada seudhan gak ini? Ada seudhan. Ya kan? Begitu. Tapi ini seudhan yang dimaklumi. Karena disini dalam rangka. Hifzul mal. Menjaga harta. Begitu ya. Ada pertanyaan Pak? Siap, siap, Pak. Kalau wajib seudhan. Wajib seudhan. Kalau kalau diperbankan. Apa itu? Di kandang. Di beli. Apa yang artinya? Dan kesulitan karena masuk ke nantai. Nah. Lalu. Karena ada lidi yang sekarang itu. Ada yang datang dengan Pak. Maukah saya tolong. Dengan ramah banget. Iya. Kalau kita anjakan seudhan. Ya iya. Ya kena. Ternyata. Ya iya itu. Pencurikan. Iya. Itu. Itu. Iya. Iya. Itu kalau. Di daerah itu kita wajib seudhan. Nah. Itu boleh tapi gak sampai disebut wajib Pak. Karena kalau disebut wajib berarti kita harus seudhan dan berpahala. Dan kalau gak seudhan kita dosa. Iya. Karena wajib kan tadi sebut tadi. Gitu. Bisa dipahami gak Pak. Jadikan kalau disebut kayak gitu. Kita wajib bersudhan. Berarti. Ah saya cari pahala dengan suudhan ini. Dan kalau menunaikan suudhan itu berpahala dia. Dan kalau dia gak suudhan kayak gitu. Dosa dia. Karena dia meninggalkan kewajiban. Jadi kita gak sebut wajib. Boleh. Atau layaknya ketika itu suudhan. Karena memang indikatornya sangat kuat. Coba sebagian ibu-ibu kan ketika itu panik Pak. Gak sempet mikir maling Pak. Apalagi kan ibu-ibu kalau udah panik. Ada yang ngayomin kan. Wah lumayan nih ada bahu tambahan gitu kan. Ya. Wah iya Pak iya Pak. Mau saya bantu Bu. Ada apa ya Bu ya. Oh ini saya bantu Bu ya. Boleh tau gak Bu. Ini nomor akhirnya biar saya bantu. Supaya keluar. Kan nyaman ibu-ibu keumahan. Gak mikir ini maling. Karena harus terbius dengan kalimat. Dia meninggalkan kewajiban suudhan. Enggak Pak. Enggak. Enggak meninggalkan kewajiban suudhan. Maka disini. Dikita katakan gak sampai wajib. Cuman boleh dan selayaknya dia suudhan. Dalam artian suudhan ini artinya apa. Ihtiros. Ihtiros yaitu waspada. Waspada. Iya. Kalau saat ini. Kalau saya berpikir. Membira bulan kepada yang lain. Wajib suudhan. Karena. Pasti itu penjahat. Ya. Bapak bilang wajibnya pun. Tidak dalam konteks syariat. Boleh. Wajib dalam artian. Kudu. Harus. Mesti. Gitu. Bukan dalam konteks syariat. Karena. Kalau wajib kita sebut wajib. Dalam konteks syariat. Butuh dalil. Dan itu. Saya pikir. Bapak gak bisa ngeluarin dalil. Nanti ditanya sama orangnya mana. Pastinya tuh. Apa dalilnya wajib suudhan. Kan gak ngerti dalilnya. Apa ya. Kan gitu. Ya. Jadi. Bahasa Bapak. Wajib artinya. Mesti kudu. Gitu ya. Bukan artinya. Harus secara syariat. Ya gitu Pak ya. Saya bilang diperbolehkan dalam syariat. Kalau memang mau dibahasakan wajib. Ya mungkin. Dibahasakan lainnya. Yaitu. Mesti. Harus. Kudu. Apalagi lah gitu ya. Seperti itu. Iya. Mesti selama wajib itu lain. Ya. Karena wajib ini kan. Asal katanya. Syariat Pak. Jadi wajib ini kan dari bahasa Arab. Kalau mesti kan dari bahasa Inggris. Jadi gak masalah. Iya. Bener. Saya guru bahasa Inggris loh. Jangan macem-macem loh. Guru bahasa Inggris ditantang loh. Mesti itu dari must. Iya must. Mas Joko. Enggak emang bener must. Musti. Iya bener. Saya gak sembarangan ngomong loh. Beneran. Jadi kalau bisa. Jangan pakai kata wajib. Karena khawatirnya orang memahami. Ini ada dalilnya. Tapi kalau mesti kan. Oh. Gitalah ya. Iya. Masih luas. Masih kita. Gak anggap. Oh ini tradisi kita aja. Ini kemanusiawian aja. Gak sampai. Ibu-ibu ada titipan pertanyaan gak bu? Silahkan pak. Ya. Apa konteksnya antara suudzon. Dengan hati-hati dan kuaspadaan. Oke. Perbedaannya maksudnya. Kehati-hatian atau kuaspadaan itu. Biasanya ada sisi suudzonnya. Tetapi biasanya dia tidak disebut suudzon. Melainkan ihtiras. Waspada. Hati-hati. Wanti-wanti dan semisal itu. Ada pun kalau misalnya suudzon. Biasanya konteks dalam Islam disebut. Untuk hal-hal yang tidak benar. Atau hal-hal yang sebenarnya. Dia belum ada indikatornya. Tapi dia udah beruksangka duluan. Begitu. Ya itu bedanya. Jadi kalau waspada. Ya konteksnya dia. Dia ada sisi suudzonnya. Tapi memang. Dalam konteks memelihara sesuatu. Supaya kemudaratan itu tidak terjadi. Ya. Ya. Contoh misalnya di lalu lintas. Jadi bibu belok kanan dengan sen kiri. Itu bukan seudzon itu Pak. Jadi lampu sennya arah kemana? Kiri. Oh. Ia itu saya juga kayak gitu Pak. Maksudnya saya ngeliat Mama kadang-kadang gitu. Saya gak langsung percaya sama rating mereka. Iya. Hati-hati itu. Mereka kadang-kadang menipu. Mereka menipu. Iya. Itu bukan seudzon. Itu hasil pengalaman. Ya. Jadi indikatornya ada. Ini gak masuk bab syariat. Saya pikir ini gak masuk syariat Pak. Gak masuk ilmu. Gak. Ini kebiasaan aja. Ini gak masalah. Iya. Gak masalah. Ini saya pikir gak masalah. Selama gak dibincangkan ya. Ya. Gak. Gak masalah. Itu udah biasa kayak gitu. Kita maklumi mereka. Itu sebenernya ibu-ibu lagi jadi bapak-bapak. Iya. Iya. Kalau sulun itu dikaitkan dengan pekerjaan. Misalkan dia seorang polisi. Dia seorang jaksa yang sedang memeriksa. Dalam pandang COVID masih ke statusnya saksi. Nyonggung bersangka seperti itu. Itu kan banyak sulun ya. Tapi banyak juga. Padahal hukum pekerjaannya itu kan adalah seputar. Terdakwa ya. Apa namanya tersangka ini di exploring. Ditanya-tanya sampai ketemu kasusnya gitu ya. Bahkan belum tersangka. Ini ada saksi. Itu kan semua. Hampir mayoritas adalah. Jadi tersangka. Iya. Untuknya seperti apa? Apa itu dia sepertinya seperti itu. Pak ini kan dalam kasus yang memang dia kasus khus. Bukan kasus normal dari keumuman kasus. Jadi dia ketika ada kasus yang negatif. Dan dia dikorek. Ya dikorek-korek. Ini bukan dalam rangka untuk mengincar aib. Melainkan untuk menunaikan hak. Ya kan gitu. Dan tidak. Tidak bisa terkenaikan hak tersebut. Kecuali kalau dieksplore. Secara dalam. Kasus ini. Ya jadi kalau misalnya kita kaedahkan. Tidak boleh seudon. Dalam hal ini. Ya tidak bisa. Bagel. Enak semua nanti. Ya harus diusut. Iya. Jadi ini dalam rangka untuk. Mencapai maslahat. Dan mencegah matarat. Dan untuk menunaikan hak-hak. Yang memang harus dipenuhi. Begitu. Coba misalnya ada CCTV. Ada orang. Kasus dirampok. Di rampok. Rumahnya di rampok lah gitu ya. Ada CCTV. Kan liatkan mukanya tuh. Ya kan. Kan mukanya terkopikan. Terkopi terus dibentuk gimana. Oh kayak gini mukanya dia. Ya. Terus di. Ayo kita sebarin. Kata polisi. Kita sebarin. Most wanted. Dicari. Mukanya seperti ini. Eh dicegah. Jangan. Ntar suzo. Eh kalau kayak gitu gak jadi. Udahlah. Copot jabatan udah. Saya gak jadi polisi dah. Kayak gini. Gitu Pak. Iya. Jadi memang kalau udah. Ini ada hak yang harus dipenuhi. Dan ini tugasnya mereka. Gitu. Gak bisa enggak. Harus. Harus ditunaikan. Begitu Pak. Makanya makasih syariat. Tujuan syariat itu. Diantara. Hifdul mal. Hifdul nafs. Menjaga harta. Dan menjaga jiwa. Jadi ini ada tugas. Dari pejabat polisi. Untuk menjaga harta. Dan menjaga jiwa-jiwa. Orang-orang masyarakat. Yang mereka ayumi. Begitu. Mau bertanya Pak Budiman. Ibu-ibu gak ada pertanyaan Bu ya. Alhamdulillah. Gak ada titipan pertanyaan. Kalau emang tidak ada pertanyaan. Saya tutup Bu ya. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.